selamat menikmati dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemui oleh Kang Ilham saya panggilnya apa nih Kang? Kang? Abang? Mas? Mas Bang itu biasanya apa? biasanya Pak Ilham, Kang Ilham oh gitu, akang aja ya karena kita kan judulnya Ngawangkong nih kalau Ngawangkong itu dalam bahasa sungguh artinya kita berbincang-bincang insya Allah Kang Ilham kita akan bahas tentang Resiko Bisnis kita akan bahas saat ini menakar resiko bisnis itu kan pasti seaman-amannya juga ada sesi resiko tapi saya yakin nih sahabat-sahabat seterabis penasaran nih sebelum kita bincang tentang masalah atas ada resiko bisnis gitu ya mungkin Kang Ilham bisa menginformasikan saya memperkenalkan diri tentang siapakah Ilham dan apa usahanya saya sahabat-sahabat seterabis sahabat-sahabat seterabis perkenalkan nama saya Ilham saya ini bisa diratakan waktunya bisnis daripada hidroponik hidroponik dulu saya adalah pelaut jadi setelah saya mendalam hidroponik saya tinggalkan dunia laut dan saya menyediakan hidroponik cuma satu yang saya tahu bahwa hidroponik itu nyaman jika kita gunakan untuk biasan dia eye touching semua suka kita tidak konsumsi dia sehat tidak dilakukan lagi dan menjelah kita serius mendalaminya sangat menguntung itu kenapa itu dari dari apa dari pelaut tiba-tiba usaha hidroponik mungkin ada sejarah gak saya bekerja di kapal kesial dan satu saat itu kapal saya masuk ke wilayah turki di dalam disitu kita boleh main-main saya lihat ada tanaman dikungkus dengan plastik secara awam saya masih alam tanaman itu kan butuh matahari dan hujan supaya tumbuh tapi kok di plastikan saya simpan salah satu bosa yang itu orang Yunani itu bilang dia setelah buka YouTube itu negara yang punya rumah itu dia punya sejarah ada kayak orang kita yang punya rumah itu sampai cengek tinggal ngambil apa sih biaya hidupnya itu udah gak ada makan tinggal ngambil inspirasi bagi saya makanya setelah saya pulang saya bilang tanam dimana taman itu jilat-jilatnya itu gak saya ingat waktu itu yang kata di Israel itu saya lihat videonya itu mereka bertanam itu di dalam gedung di dalam gedung jadi manusia yang melakukan itu paling cuma menyimpan debit robot yang melakukan sampai tanam itu saya cari ketemu bahwa ternyata jadi kita itu tanpa memilikan lahan kita itu bisa atau sayuran mahal itu sayuran mahal kan yang bisa dikatakan seluruh minuman untuk anak kita sahabat ternyata bahwa di sekeliling kita yang kita lihat sehari-hari itu bisa beri sumber inspirasi bagaimana cara kita bisa mendapatkan ide apapun yang kita dapatkan apapun bisa termasuk pengalaman kak Ilham ini tapi ternyata diantara kesehariannya mendapati sesuatu yang unik sesuatu yang bisa dijadikan sebagai potensi bisnis dan dibawa ke Indonesia itu modalnya lumayan kenapa saya punya logo atau saya punya hidup hidup koneksi jadi kita berdua-dua-dua kalau 20 ribu kan untuk membuat instalasinya itu butuh jutaan dalam waktu tapi kalau kita saya yakin bahkan saya pertama praktik itu menggunakan panci di baskomisi saya sampai saya itu mau masak untuk mendapatkan titik saya lubang itu di bawahnya semua itu bisa kita temukan kalau misalkan saya punya 3x3 meter itu bisa saya sekarang bukan menciptakan maksudnya memikirkan bahwa dengan 3x3 3x3 itu saya bisa membuatkan titik tanam 250 250 250 ini ya titik tanam titik tanam dengan 3x3 coba akan bayangkan 250 titik tanam itu kalau dibakai lahan konvensional kita butuh 8 meter nah itu 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 bisa ini bisa itu seperti A ini karena memang untuk sinar matahari juga ya misalkan kira-kira butuh dana berapa modal berapa kalau 3x3 itu kurang lebih sekitar 3 juta setengah 3 juta setengah 3 juta setengah tapi investasi awal bisa dipakai setelah ya sama aja dengan kita membeli tanah ya kan membeli tanah kita bakupun udah gak beli apa-apa lagi tinggal beli benihnya kalau benih kan mungkin murah saya yakin ya Pak Ilhamis yang namanya usaha seaman apapun pasti ada sisi risikonya dan saya juga kalau usaha hidroponik sekarang lagi berkembang saat dinyarakan pasti ada sisi risikonya nah kira-kira risikonya apa tapi tunggu dulu kita akan jawab kita bahas lebih lanjut di segmen 2 setelah yang 1 berikut ini selamat menikmati